Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabowo Subianto ada dua berita yang ingin kami sampaikan pada hari ini yaitu pertama Prabowo di hari bela negara mengatakan bangsa asing ingin kita terpecah saya ambil dari CNN Indonesia kemudian yang kedua teman-teman terkait juga tentang Prabowo penampilan terbaru menahan Prabowo Subianto yang curi perhatian pakai jazz yang tak biasa itulah teman-teman dua berita yang akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo di hari bela negara bangsa asing ingin kita terpecah dari CNN Indonesia Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat bersedia terlibat dalam bela negara agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah pernyataan itu disampaikan melalui setap khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Daniel Ansar Simanjuta bangsa asing tentu ada yang menginginkan kita terpecah belah untuk kepentingan mereka kata Daniel mengutip pernyataan Prabowo di Jakarta pada hari Jumat 20 Desember 2019 Daniel menyampaikan Prabowo berpesan agar seluruh warga negara Indonesia mau melakukan bela negara dengan memaksimalkan peran masing-masing sesuai dengan profesinya dia mengatakan orang bisa berkarya demi diri keluarga dan bangsa tolak semua kebencian antar sesama apalagi karena perbedaan sikap politik kata dia terkait hari pilihan negara yang jatuh pada hari Kamis 19 Desember kemarin Kementerian Pertahanan menyampaikan saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya sehingga persoalan pertahanan dan keamanan perlu ditingkatkan tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman yang komplek tersebut membutuhkan persatuan dari kita semua setiap anak negeri jangan pernah mau dipecah belah karena perbedaan sikap politik kata Prabowo Subianto sebelumnya Prabowo berencana memberikan pelatihan bela negara kepada ribuan calon pekerja migran pelatihan bela negara bagi para pekerja migran akan dilakukan menjelang keberangkatan para pekerja ke luar negeri Kemenhan juga berencana mengumpulkan para youtuber dan influencer di media sosial membantu program bela negara Kemenhan melalui para pesohor dapat mengaplikasikan bela negara kepada masyarakat secara luas Kami memang sudah merencanakan mengumpulkan para influencer, youtuber, artis kata Daniel dalam kesempatan tersebut dengan begitu Daniel mengatakan kemenhan diharapkan pesan bela negara yang ingin disampaikan kepada masyarakat bisa diserap dengan baik jika melalui medium yang dibagai sahabat-sahabat kita tersebut memiliki kemampuan dan kelebihan menyampaikan pesan kepada rakyat kebanyakan kata mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah tersebut kemudian berita yang kedua penampilan terbaru Minhan Prabowo yang curi perhatian pakai jas yang tak biasa saya ambil dari tribun jabar.it kegiatan terbaru Menteri Pertahanan atau Minhan Prabowo Subianto kembali dibagikan di akun Instagram at Prabowo dalam foto yang dibagikan di akun terverifikasi itu Prabowo terlihat sedang berjalan ia berdampingan dengan Menteri Pertahanan Jepang Haetaro Kono akun Prabowo menulis dia yang pernah berkontestasi di Pilpres 2019 itu sedang berada di kantor Kementerian Pertahanan Jepang Ichigaya Tokyo dalam tekad memperarat kerjasama antara Indonesia dan Jepang khususnya di bidang pertahanan yang selama ini sudah tercalin dengan baik tulis akun ad Prabowo yang dikutip tribun jabar.it pada hari Sabtu 21 Desember 2019 ada yang mencuri perhatian dari foto tersebut yaitu penampilan Prabowo tak seperti biasa Prabowo terlihat mengenakan jas model short suite jas tersebut panjang ke bawahnya sampai di lutut sementara itu di kepalanya Prabowo masih mengenakan peci sembari berjalan ia tampak menoleh ke arah kiri sejumlah warganet telah mengomentari unggan itu tak sedikit yang memuji penampilan Prabowo gagah dan berwibawa semoga Bapak dapat menjadikan bangsa Indonesia macan dunia tulis at rosamuhammad.org.it keren Bapak Prabowo tulis akun at jk kemesop benar-benar gagah tulis akun at fadriar wibawa tulis puji jahyo sementara itu teman-teman setelah resmi menjadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa kali telah mengikuti rapat di istana didampingi Presiden Jokowi atau Jokowi Jodo teranyar ada potret Prabowo yang mencari perhatian saat mengikuti rapat foto itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anu di akun Instagram resminya Ad Pramono Anu dalam foto tersebut Prabowo dan Jokowi berjalan beri ringan Prabowo ada di sebelah kanan sementara itu Jokowi berada di sebelah kirinya keduanya sama-sama mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dalam foto ekspresi keduanya terlihat serius diketahui mereka tengah berjalan memasuki ruang rapat fotonya bagus dan berbicara banyak tulis Pramono Anu sejumlah warganet langsung mengomentari unguan itu tak sedikit yang memberikan dua tokoh nasional tersebut dengan semangat moga lelah beliau berdua menjadi lilah tulis ad viergi seperti sedang bergandengan tangan tulis ad anton phr sik-sik-sik kok rodo mecucu ya mungkin beliau lelah tulis ad memayuhayuning bawono kita tunggu hasil kerja Jokowi di perode kedua ini pak mengingat staff sudah sangat banyak semoga hasilnya juga banyak tulis ad alaidrusenal presiden dan wakil presiden hehehe tulis ad saipul anwar 94 itulah teman-teman dua berita yang telah kami sampaikan pada hari ini terkait Prabowo Supianto yang mengatakan bahwa imigran ini perlu ada pelatihan untuk bila negara karena bila negara ini adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia jika negara membutuhkan maka kita siap untuk membela negara dan bangsa kita ini pesan yang disampaikan oleh Prabowo Supianto kemudian Prabowo ini membuat mencuri perhatian publik terkait pakaian yang ia kenakan setelah beliau menjadi menhan di kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya juga terima kasih ada undangan untuk lebih banyak perwira-perwira kita bahkan juga tarunan-tarunan kita untuk bisa ikut serta dalam pelidikan di Akademi Militer Australia Terima kasih Terima kasih